Polres Moro Jambi kembali menangkap seorang pelaku yang didunggu melakukan pembakaran lahan dengan sengajo. Pelaku membuatkan wago asal kebumen yang akan membuka lahan seluas 5 hektare. Tindakan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapo sawit di Kabupaten Moro Jambi masih terus terjadi hingga pekan terakhir bulan Agustus. Bukti-bukti pembakaran lahan macam terperangkapnya pelaku pembakar lahan dan masih adanya lahan yang terbakar di Moro Jambi pada Minggu dan Senin atau 23 dan 24 Agustus 2020. Ke Polres Moro Jambi AKBPR Dianto menjelaskan, Satuan Risalse Kriminal Polres Moro Jambi berhasil menangkap Tegu Turasno. Pria berumur 40 tahun pelaku pembakar lahan di desa Kasang Puda, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Tersangko masih ditahan dan diperiksa di Polres Moro Jambi. Hasil pemeriksaan dan bukti-bukti di lapangan, Tersangko sengaja membakar lahan sekitar 50 meter persegi untuk pembukaan lahan pertanian. Di lokasi kejadian, petugas mengamankan bawang bukti dari Tersangko Sepila Parang, Sekok Mancis, dan Sekok Kayu yang terbakar. Tersangko diamankan pada 24 Agustus 2020 sekitar jam 2 sore. Dijelaskan Kapolres, Tersangko berasal dari desa Banjo Pasal, Kejabatan Bulus, Pesantren Kota Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Luas lahan yang hendak dibuka Tersangko mencapai 5 hektare, namun lahan yang terbakar baru sekitar 500 meter persegi atau setengah hektare. Kebakaran lahan tersebut tidak meluas karena langsung dipadamkan pasuan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang bersiago di Kecamatan Pumpe. Untuk mempernojamkan perbuatannya, pelaku di joran dengan Pasal 108 Junto Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Pekabonan atau Pasal 187 atau Pasal 188 KUH Pidana dengan ancaman pencaru maksimal 10 tahun dan dendom maksimal 10 miliar rupiah. Dengan latihan api, di sekitar ada pelaku dan dia mengakui ditemukan barang bukti ada badannya kore api dan parang untuk melakukan pembersihan lahan. Penanganan proses penyidikannya akan dilakukan oleh Satres Krimpores, Marujambi. Selain itu, menurut informasi, kebakaran lahan juga terjadi di Desa Bakung, Kejabatan Marujambi, Kabupaten Marujambi. Pada Sabtu 22 Agustus 2020, luas lahan yang terbakar mencapai 400 meter persegi. Kebakaran lahan tersebut juga didukur di sengaja petani. Namun pelaku pembakaran belum berhasil ditangkap dan kebakaran lahan tersebut masih diselidik. Terima kasih telah menonton!